Intro Teman-teman selamat sore, selamat sore Di saktus sore ini aku ada di pinggiran Danau Situgintung Mau ngajak teman-teman jalan-jalan berjogging ria di Danau Situgintung Pasti teman-teman tau lah ya yang namanya Danau Situgintung itu dimana Adanya di Tangerang Selatan di perbatasan antara Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan Ini Danau Situgintung ini Aku mendadak aja datang kesini karena aku melihat udara begitu indah di Sabtu hari ini Jadi aku berpikir aku ingin mengambil sunset disini Biasanya sunset disini bagus Sesungguhnya sih disini lebih bagus sunrise nya Tetapi aku mau coba cari-cari sunset disini Karena sudah beberapa bulan di Jakarta ini hujan Terus menerus kalau siang itu udah sampai malam hujan Kita gak pernah lihat sunset Jadi sore ini aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan aja disini Sambil mengobrol-ngobrol begitu Di pinggiran Situgintung ini Yuk kita jalan-jalan aja pelan-pelan Aku banyak memperlihatkan gambar danau nya ya Karena memang saya berada di tepi danau Aku sudah pernah cerita loh Mengenai danau ini dulu Di vlog aku beberapa bulan yang lalu Jadi scroll ke bawah aja Ada tragedi apa di danau ini dulu Sehingga ada seperti bencana alam gitu Nah ini bisa dilihat di vlog aku Ih mataharinya keren ya Sudah mulai datang Karena memang panas dari pagi Jadi aku berpikir Pasti sore ini mataharinya bagus sekali Dan aku lihat tadi jam 4 Mataharinya sudah mulai bagus Maka setengah 5 Aku memutuskan untuk berjalan Kesini sore-sore Menunggu sang matahari Mudah-mudahan mataharinya sesuai ekspektasi ya Kelihatannya sih begitu deh Ini sudah ada tanda-tanda yang Bagus Seperti itu Teman-teman Bagaimana Dengan pengalaman-pengalaman teman-teman Selama di Youtube ini Nah ini Teman aku kasih lihat dulu ini ya Jogging track nya ini Disediakan oleh pihak Pemda Atau pengelola situ gintum ini Disediakan sekeliling Sekeliling Danau Jadi bisa naik sepeda Di jogging track ini Bisa juga Jalan kaki Seperti aku disini Dan Bersihnya luar biasa Satu yang harus dicamkan Anda harus bawa air minum Karena Kalau If you are lucky Akan ketemu tukang aqua Kalau enggak Anda akan kehausan Sepanjang jalan Karena ini Track nya Lumayan jauh Muter Begitu ya Track nya Dan Enggak ada penjual aqua juga Aku enggak tahu ya Kenapa sih Apa Para pedagang itu Enggak boleh masuk ya Mungkin menjaga kebersihan Atau menjaga ketertiban I don't know Tapi coba lihat Si danau yang cantik ini Seperti ini Baik lagi Aku mau cerita Nambil duduk-duduk Kita cerita lagi Soal per-youtube Teman-teman Sudah sampai mana Youtube nya Aku sih masih disini-sini Aja Tetapi Aku sangat Suka Dengan youtube ini Karena Membuat kita Apa Happy gitu Dan aku Sama sekali Tidak pernah Mau memikirkan Berapa penghasilanku Di youtube ini Yang penting Aku punya Panggung Untuk Memperlihatkan Karya-karyaku Si matahari Sudah mulai datang Tapi aku lanjutkan Adakah teman-teman Desperate Mengikuti youtube ini Kebanyakan Desperate kita Itu datangnya Dari Para tutorial Tutorial Itu yang ada Banyak Banyak Segambreng-gambreng Di youtube ini Sumpah deh Terus Kadang-kadang Apa namanya Cara memberikan tutorialnya Itu Kalau kita ikuti Ada yang bener Kadang-kadang Ada yang salah Tapi setahu aku Setahu aku Di Indonesia ini Youtube kontributor Itu cuma Nama apa 7 orang Gitu deh Jadi Eh ada orang Lagi jalan juga tuh Jadi aku gak takut Juga sendirian Jadi Ada 6 apa 7 gitu ya Youtube kontributor Ini di Indonesia Yang resmi ya Artinya Youtube kontributor Itu adalah Orang-orang yang resmi Ditunjuk oleh youtube Dan boleh Memberikan tutorial Dan dianggap Tutorialnya itu Sangat baik Seperti itu Sebaiknya Mendengarkan Dari mereka-mereka Saja Kalau yang lain-lain Itu referensi aja Dan penambahan Teman saja Menurut Hemat aku Setelah Aku di youtube Ini Dan setelah Aku monetize Ini Just True Semuanya Menjadi semakin Sulit Itu That's the life Begin Gitu loh ya Di youtube Permulaan Tuh kan Banyak orang Masih jalan kan Itulah Permulaan Kisah hidup youtube Tuh kan Ada motor juga Dateng Aduh Ampun deh Ini Sengaja aku pakai Faceover ya Karena disini Sebenarnya ada Tempat wisata ya Tempat wisatanya itu Ngetel lagu Dangdutnya Sekenceng-kencengnya Umat Sampai aku juga Ini sambil Coget-coget Kali Meliputnya Oke Balik lagi Kehidupan Yang sebenarnya Di youtube itu Terjadi setelah Kita tuh Monetisasi Lebih sulit Ada sulitnya Ada senangnya Sulitnya itu Kita Tetap Harus Menyebarkan Mencari Subscriber Lagi Sebagai Sebagai viewers Ya Yang penambahan Subscriber Juga Terus Sulitnya lagi Kita belum Bisa jadi Belum gajian Bisa jadi Gitu ya Karena Memang Itu mataharinya Bagus ya Memang Kita masih tetap Harus berjuang Begitu Perjuang Perjuangan itu Baru dimulai Gitu Kalau kemarin Kita berjuang Untuk mendapat 4000 Jam tayang Dan 1000 Subscriber Sekarang tetap Kita masih berjuang juga Cuman Lebih santai Tetapi Tidak boleh Melanggar aturan Sama sekali Gak boleh Bikin Re-upload Lebih hati-hati deh Re-upload Video orang Gak boleh Masukin lagu-lagu Sembarangan Kemarin Aku kena lagi loh Copyright Jadi aku masukin Aku kasih Lagu Itu loh Banding-banding Kayak itu Padahal di short ya Kena copyright Take down lagi Masukin lagi Udah gak usah Pake lagu Sebenernya sih Lebih aman Gak pake lagu Tapi apapun Yang terjadi Kan kadang-kadang Kita lebih suka Pake lagu Seperti itu Jadi Begitulah Jangan juga Mendengarkan suara Apapun Dari luar deh Ada suara Tagisan anak Kita nanti Dibully Dibilangin Kita penyeksaan anak Ada suara TV Apapun Suaranya Jadi copyright Gitu-gitu deh Jadi lebih berhati-hati Memang Setelah Monetize Jadi teman-teman ya Yang pada Belum Monetize Ini ya Eh ampun deh Jangan sekali-sekali Masukin lagu Yang salah Nanti ketika Pengajuan Monetize Kita bisa Gak diterima Terus gimana dong Kerjaan kita Sudah setahun Gak diterima Monetize Kan rugi bandar Seperti gitu Terus udah gitu Kita sebagai Youtuber pemula Aku pun pemula Ini karena Aku juga Ilmuku mengenai Per-Youtubean ini Emang tipis banget Sangat tipis Dulu cuma masuk Sok gitu aja Ternyata di dalam Harus belajar SEO Mesti belajar Edit Mesti belajar Algoritma Ya semuanya Aku Lakukan Sendiri sih Ngedit juga Aku lakukan sendiri Begitu-begitu Nah Kita sebagai Pemula Itu memang Harus Benar-benar Betul-betul Solid Betul-betul Berbaik-baik Nonton Video Orang itu Sampai Habis Habis Karena Kalau nonton Cuma satu menit Nonton dua menit Nonton tiga menit Kasian deh Yang punya channel Bener deh Yang punya channel itu Kalau ditonton Cuma satu menit Dua menit Tiga menit Itu Kita ngebersihinnya Susah Karena akan ada Akan ada Pemberitahuan dari Pemberitahuan dari Youtube-nya Ada orang jalan Ada orang jalan Akan ada Pemberitahuan dari Youtube-nya Bahwasannya CTR Anda Buruk Nah Ngebenerinnya itu PR banget Beneran PR Bagi si pemilik channel Itu kalau anda Nonton Video kita Cuma satu menit Dua menit Tiga menit Kita ngebenerinnya lagi Itu susahnya setelah mati Itu efek bagi kita Pemilik channel Tapi bagi anda Yang menonton Cuma sekian menit Itu pun juga ada Aku mau ditampak sepeda Ini ada sepeda Minggir dulu deh Seperti gitu Bagi anda juga Yang menonton Si penonton ini Itu juga Ada punishment-nya Dari Youtube Jadi Bagiku Aku sih Daripada aku salah Semuanya Berapa menit pun Yang ada di Timeline aku Yang lewat gitu ya Lewat di Channel aku Pasti aku nonton Mereka secara full Gitu aja udah Nanti yang bales siapa Yang balesnya Youtube-nya tentunya Kan kita dinilai juga Oleh Youtube Oh anda telah menonton ini Secara full Gitu kan Ada performanya juga Dan jangan lupa Anda juga yang nonton Semenit-dua menit Ada performanya juga Masing-masing Mendapat hadiah Gitu loh Dari pihak Youtube-nya Bukan Channel yang ditontonnya Yang mendapat hadiah Kedua belah pihak tuh Datanglah dia Si Matahari Yang aku tunggu-tunggu Jadi aku nongkrong disini Insya Allah gak sia-sia ya Ngeliat mataharinya Datang dengan baik Seperti itu Balik lagi Jadi nontonnya Itu kalau ada nonton Terus anda gak dibalas Sama orangnya Sih diarin aja Karena kan Youtube akan melakukan Semuanya itu Youtube mencatat Youtube itu mencatat Anda nonton Satu menit Dicatat Anda nonton full Dicatat Jadi Kalau gak mau ambil risiko Seperti aku Ya udahlah Nonton full aja Kalau gak siap nonton Artinya gini Kita lagi di jalan Atau kita lagi Gak ada kota Gitu kan Kita lagi sibuk Jangan dibuka Jangan ditonton Youtube Apalagi punya aku Jangan ditonton Udah dimin aja Daripada anda tonton Terus anda matiin lagi Sebaiknya gak usah ditonton Dimin aja Nanti ketika anda udah duduk Di rumah Kota udah cukup Wakti udah cukup Barulah anda tonton Secara full At least anda nonton 5 menit lah ya Cuman aku sih Terus Rangadja Gak pernah nonton 5 menit gitu Aku gak pernah Aku sesuaikan aja Dengan Dengan durasi Durasi videonya Dan aku selalu nonton Full Karena Aku ingin dapet Penghargaan Jangan juga dari Youtube Kalau kita nonton full Tercatat juga oleh Youtube Seperti itu Jadi Lucunya nih ya Mereka-mereka tuh Suka bilang Nonton punyaku full dong Coba kasih lihat screenshotnya Alah Perekatek Aku gak ikutan grup-grup Kayak gitu Sudah jalan sendiri aja Menonton Yang lewat Timeline aku Yang berkomentar juga Di tempat aku Karena apa Karena Aku gak mau Ngambil risiko Memang harus Lebih hati-hati Kalau udah Monetisasi ini Harus lebih hati-hati Jangan Membuat kesalahan Sedikitpun Teman-teman nih Sambil ngediketin Aku ngoceh nih ya Sambil ngeliat ini deh Ngeliat pemandangan Situ Gintungnya Jadi teman-teman Kalau ingat Kalau suka Kalau mau denger Cerita soal Situ Gintung ini Scroll ke bawah Kira-kira 3-5 bulan lalu Aku pernah bercerita Mengenai Situ Gintung ini Tragedi Situ Gintung ini Seperti itu Jadi Kita ya Youtuber pemula Ini sebaiknya Kita solid aja Jangan saling Menjatuhkan Karena apa Youtube tahu Ada yang mancing loh Ada yang mancing tuh Kira-kira Dapat ikan gak ya Dia ya Karena Youtube tahu Yang bekerja itu Di Youtube itu Memang sistem Jadi kalau sistem itu Ya udah pasti Lebih pintar lah Dari Orang-orang yang Hidup gitu Karena kan dia Bekerja berdasarkan Instruksi Seperti itu Begitu Kalau punya Pertanyaan Coba cek Cari deh Contributor Indonesia Itu banyak Ada 6 atau 7 orang Bertanya kepada Dia langsung Dijawab juga Secara detail Kalau pun gak mau Langsung masuk Di Youtube studio Yang untuk Kreator Disitu ada Help Ya Pencet tombol help Langsung tanya Apa yang ditanyain Langsung ada yang jawab Langsung Jawabannya tuh Langsung banget Lalu nanti Akhir daripada jawaban itu Juga akan ditanyakan lagi Oleh Youtube Di email lagi Kita Apakah Gitu kan Anda puas dengan jawaban Tadi Gitu loh Apalagi Pertanyaan Anda Seperti itu Jadi Semuanya disediakan Sebetulnya oleh Youtube Semuanya itu disediakan Kita cuma tinggal Ngejalanin aja Begitu Mau tahu Channel kita Sukses apa enggak Eh sorry Video kita Sukses apa enggak Hari ini Konten kita hari ini Sukses apa enggak Ada Di Analitical Gitu loh Analitical Itu bisa dibaca juga Setiap hari Kalau aku enggak Setiap hari lagi Kadang-kadang Setiap jam Aku Hiatin Itu analitical Itu kayak apa Bagaimana Kondisi Channelku Dan Sering juga Aku bertanya Ke Youtube itu Melalui Si helpdesk itu Ya Tanya Apakah ada Kesalahan Di channel aku Nah ini loh Teman-teman yang aku bilang Tragedis itu Gintung Damp-damp ini Yang jebol dulu Sekarang udah dibetulin Dan udah Di Semuanya Seluruh danau Nah ini Jadi seluruh danau Itu sekarang Sudah dikeruk Untuk menampung Lebih banyak Lebih banyak Air Mataharinya keren Ya Sunsetnya keren Ya Seperti begitulah Kalau aku Seneng aja Nongkrong disini Nongkrong Mengambil gambar Dimanapun itu Seneng aja Dan inilah dia Sunset yang paling betul The perfect sunset Yeay Seperti ini yang aku tunggu Jadi gitu ya Teman-teman ya Sambil melihat sunset Sunset juga ngeliatin kita sih Jadi Selalu aku kemandangkan Nonton sampai habis Nonton sampai habis Ya karena itu Bo Nih Dia tuh tempat Dangdutnya disitu tuh Suaranya kenceng banget Berdangdutria tuh Mungkin kan hari Sabtu ya Ini Sabtu sore ya Jadi ada Jadi ada Acara Dangdut disitu Dangdutan Begitu Jadi intinya hari ini Aku cuma pengen Teman-teman Kalau nonton channel aku Tontonlah sampai habis Bukan aku yang membalas Insya Allah Aku membalas Kalau aku Ada pemberitahuan Atau Ada peninggalan Jejak Tapi kalau enggak pun Youtube yang akan membalas Seperti begitu Karena semua itu Ada penilaiannya Begin dan Teman-teman Semuanya tuh ada Udah lengkap Oleh Youtube itu Semuanya disediakan Untuk apapun Disediakan Sekarang Kita sebagai Sebagai kreator itu Disediakan Semua Fasilitasnya Oleh Youtube Tinggal upload Cuma jangan didiemin Upload yang bagus Sob Yang bagus kali Juga ya Aku juga belum tentu Bagus sih Ngeuploadnya Lagi belajar Pokoknya aku lagi belajar aja Semuanya belajar Cuma Dengan Bimbingan yang Benar aja Bulak-balik Bertanya kepada Viak itu pun Diperbolehkan Karena memang Ada tempatnya Terus Kasiannya lah Kita Kreator ini Yang pemilik channel ini Kalau dikasih Cuma ditonton Satu menit Dua menit Kita ngeberesinnya Nyapuinnya Susah kali Bo Begitu Ini ya teman-teman ya Aku mau Sudahi dulu ya Kunjungan aku Disini Bo Dan aku sudah Senang melihat Matahari yang Bercinar-cinar ini Nanti Kita ketemu lagi Di channel Di channel aku Dengan konten-konten Lainnya Tapi tetap sih Di perjalanan Kalau aku Oke Teman-temanku Yang tersayang Ke mataharinya Indahnya ya Teman-temanku yang baik Subscriberku yang baik Para pemula yang baik Mari kita Bersatu padu Jangan saling Menjatuhkan Dan kita akan Bertemu lagi Di Kita akan bertemu lagi Di channel-channel Aku Yang akan datang Bye